Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan kalian Kali ini Bertemu kembali di malam hari ini Akan memberitakan suatu berita terbaru Di media pendidikan Di dunia pendidikan Tapi sebelumnya silahkan Like, subscribe, dan Komen Baik, dalam Surat edaran terbaru Dari Surat edaran Nomor 32 tahun 2001 Tentang penyelenggaraan pembelajaran Menjelang libur Natal 2021 Dan tahun baru 2022 Dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Coronavirus Di SARS 2019 Atau COVID-19 Surat ini Ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Yang ditujukan Kepada Gubernur Bupati Dan Atau Wali Kota Di seluruh Indonesia Yang bunyinya Nanti teman-teman silahkan Baca ulang Ini akan saya bacakan Bila Tidak mau membaca Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 Di SARS 2019 Pada saat Natal Tahun baru 2021 Dan tahun Baru Tahun 2022 Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Diamanatkan Untuk Mengatur Lebih lanjut Pelaksanaan Pembagian Rapor Semester 1 Dan Libur Sekolah Berkenaan Dengan hal tersebut Kami Sampaikan Hal-hal Sebagai Berikut Satu Pemerintah Daerah Sesuai Dengan Kewenangannya Setiap Tahun Menetapkan Kalender Pendidikan Yang Memuat Pemulaan Tahun Ajaran Pengaturan Waktu Belajar Efektif Dan Pengaturan Waktu Libur Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah Tetap Melaksanakan Pembelajaran Pembagian Rapor Semester 1 Dan Libur Sekolah Tahun Ajaran 2001 2002 Sesuai Dengan Kalender Pendidikan Tahun 2021 2022 Yang Telah Ditetapkan Sebagaimana Dimaksud Pada Angka 1 Artinya Apa Kita Kembali Ke Kalender Pendidikan Yang Telah Dibuat Artinya Apa Kita Bisa Tetap Untuk Melaksanakan Libur Semester Dan Libur Tahun Baru Dan Yang Ketiga Satuan Pendidikan Tidak Diperkenankan Menambah Waktu Libur Selama Periode Natal Tahun 2021 Dan Tahun Baru 2022 Di Luar Waktu Libur Semester Dalam Kalender Pendidikan Yang Ditetapkan Pemerintah Daerah Sebagaimana Dimaksud Pada Angka 2 Nah Artinya Kita Tidak Boleh Menambah Lagi Libur Yang Sudah Terjadwal Di Kalender Pendidikan Kita Kembali Kepada Kalender Pendidikan Kalau Liburnya Sudah Ditentukan Tanggal Sekian Sekian Maka Tanggal Itulah Kita Dibolehkan Libur Yang Keempat Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pada Pendidikan Anak Usia Dini Jinjang Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah Tetap Melaksanakan Tugas Gedinasan Disatuan Pendidikan Sesuai Dengan Kalender Pendidikan Kembali Lagi Kalender Pendidikan Semuanya Yang Kelima Memaksimalkan Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Bagi Pendidik Tenaga Kependidikan Dan Peserta Didik Mengimbau Orang Tua Atau Wali Peserta Didik Agar Mengizinkan Dan Mendorong Anaknya Yang Sudah Memenuhi Syarat Dan Ketentuan Untuk Melaksanakan Vaksinasi COVID-19 Dan Yang Ketujuh Menetapkan Protokol Kesehatan Atau Prokes Yang Lebih Ketat Disatuan Pendidikan Dengan Pendekatan 5M Memakai Masker Mencuci Tangan Pakai Sabun Atau Hand Sanitizer Menjaga Jarak Mengurangi Mobilitas Dan Menghindari Kerumunan Dan 3T Testing Tracking Treatment Dengan Perlakunya Surat Edaran Ini Maka Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset Teknologi Nomor 29 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Menjelang Libur Natal 2021 Dan Tahun Baru 2022 Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian COVID-19 Dicabut Dan Dinyatakan Tidak Berlaku Demikian Surat Edaran Ini Kami Sampaikan Untuk Menjadi Perhatian Dan Dilaksanakan Sebagaimana Mestinya Atas Perhatian Dan Kerjasama Saudara Kami Mengucapkan Terima Kasih Jakarta 14 Desember 2021 Sekretaris Jenderal Suharti Jadi Teman-teman Sekalian Demikian Tadi Informasi Tentang Dunia Pendidikan Untuk Libur Semester Terima Kasih Dan Selamat Malam